Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Gimana kabarnya Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat Bahagia dan sejahtera Oke guys Setelah lama gak bikin video ya guys Wah ini karena Sibuk di dunia nyata guys Mesinnya guys basah Dipanasin pagi basah Ini tanda-tanda mesin ini Kata orang-orang ahli itu Mesinnya masih bagus Tuh mesinnya Netes-netes guys Kenapa ini baru ini guys Baru diganti kemarin itu Oh ini belah bawahnya guys Masih istimewir nih guys Udah hampir 2 tahun Garden juga gak masalah Tanda-tanda bekas tambang Gak ono ya guys Uloh Netes-netes guys Akhirnya jadi kenapa Masih netes-netes guys Tanda-tanda bekas tambang Mesinnya coba Bukaan mesinnya dimana ya Kita cek mesinnya ya Bukaan mesin ini guys Ini ya Mesinnya dibuka Enaknya kalau Kaling konfero ini guys Bensinnya Bukaan bensinnya itu Ini tinggal pencet aja Atau bensin Buka Mesinnya ini coba dibuka guys Habut ya guys Tuh mesinnya Akhirnya masih bagus Kering mesinnya guys Kalau Kata Mas Wahid ini Maksudnya masih Kering guys Mesti bagus ini Kalau cari mobil bekas Yang model-model kayak gini Ini kering banget Nggak ada yang Bacaran apa-apa Akhirnya ini baru Dari baru Belum pernah ganti guys Ini Tuh bawahnya juga Kering Keren Keren Lihat lagi guys Wipernya Wiper nih Mau cek Nambah air Wiper nih guys Ini air wiper Ini apa ini Nivel open hot Suteng Nggak ngertiin ini Kita air radiator mungkin ya Air radiator nih Kalau ini apa ini Gak ngerti guys Ini tutupnya ini guys Jangan ditekan Cukup dilepaskan Hmm Bawa Wuhh apa ini Masih kering 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 Gak pulih pak Badi nyervis Sepeda bu Oke Siap-siap nyervis nih guys Kumpung Hari Sabtu libur Siapa nih Mau mudik guys Atur ini anak-anak Baru mau ujian Terus kemudian Babes ujian ini Masih banyak Kegiatan-kegiatan ekstra ya Terus kemudian Anakku yang dari pondok juga Pas pulang Jadi Wuhh Sibuk praktis Cuman kemarin pernah Sepat aku upload Video Itu guys Video ini Yang Apa itu Seminar Eh bukan seminar sih Jagongan inspiratif Yang ngadain Sedekah rombongan itu guys Kamu Bihat itu guys Wah Bagus banget tuh videonya Bisa merubah mindset guys Mindsetmu yang mungkin Selama ini Salah Atau kurang bener Itu bisa dibetulin disitu guys Videonya ada beberapa itu Salah satunya itu Belajar dari Mas Ridwan Hanif Dan Mas Wahid Kemudian Belajar dari Tentang brand ya Brand itu dari Mas Andika Dwi Jatmiko Tentang brand Wah penting banget guys Brand bagaimana membuat brand Brand personal Brand Apa itu Brand Perusahaan Brand Brand product Penting banget guys Jadi kalau kalian Sekarang lagi Jago-jago nya Jualan Senang-senang jualan Jangan lupa Bikin brand Brand kalian Terus ada lagi Pembicaraannya itu apa Sambodo Malik Wah itu Pemain Google Adsense Pemain lama guys Dan Pendiri Ini ya Kampung blogger Satu kampung Isinya blogger semua guys Di Magelang Banyak itu Inspiratif lah Ide-idenya Bagus Kemudian ada Kisahnya ini Siapa Bunda Zerina Banu Pemilik Zerina Banu Dotcom Itu ya Luar biasa guys Wah Semangatnya Etos kerjanya Luar biasa Bisnis itu Bukan hanya Untuk kepentingan Pribadi Untuk kepentingan Keluarga Tapi betul-betul Untuk bagaimana Supaya kita bisa Membantu Sebanyak-banyaknya Orang yang Memang perlu dibantu Jadi Di sedekah Rombongan itu Tiap wilayah Punya Koordinatornya Kemudian nanti Kalau ada orang yang Perlu bantuan Khusus Itu dibantu Teman-teman Di sedekah Rombongan Jadi kalau kalian Gak punya Waktu Ya paling gak Bisa lah Untuk Sekali-kali Atau malah Sering kali Infak di sedekah Rombongan itu Karena Itu teman-temannya Isinya Luar biasa guys Tulus-tulus orangnya Dan Banyak itu Yang Mereka Benar-benar Hijrah Benar-benar Termotivasi Hidupnya Itu bukan Hanya untuk Sekedar Untuk mencari Kepentingan Dunia saja Tapi benar-benar Untuk Kepentingan Akhirat juga Oke guys Intermesonya Agak panjang ya Jadi Kembali lagi ya Ini Kamu lihat Di belakang itu Kan ada Sepeda ya Dua Sepeda itu Kayaknya masuk Enaknya punya Wuling Conferro Sepeda juga Masuk Bisa Nyaingin Double Cabinnya Anu ini Mr. Wong Cak Sony Setiawan itu Mr. Wong Sukanya Ki Wong Ini Tapi Ya Nek double cabin Untuk ngangkut motor Bisa Ini gak bisa Guys Sepeda Singringan-ringan Aja Itu pun Masukinnya Rodok Rodok Angil Perlu Hati-hati Biar gak Kena Kursinya Atau Kena interior Yang atasnya Itu Samping Wah Bayang Jadi Jadi ini Rencananya Itu Mau tak Servis Sepeda Kuda Sudah lama Sebenarnya Sepedanya Itu Bermasalah Ya Remnya Gak Gak Bisa Balik Terus Ya Banyak Beberapa Hal yang Perlu Dikencengin Servis Sendiri Alatnya Gak Punya Terang Maksimal Servis Rp15.000 Jadi Itu Kalian Punya Wuling Convero Kira-kira Bagasinya Pernah Untuk Ngangkut Sepeda Dua Gitu Pernah Comment Di Bawah Ini Suka Dukanya Apa Tapi Itu Yang Satu Kecil Sepedanya Kalau Yang Dua-duanya Sepeda Besar Aku Belum Nyoba Mungkin Kalau Ditumpuk Visa Yang Bisa Tapi Soalnya Itu Posisinya Beda Nanti Ada Videonya Di Belakang Jadi Memang Kabin Wuling Convero Itu Cukup Luas Enak Bukan Kalau Misalnya Yang Bisa Menandingi Cuman Wuling Cortez Yang Yang Kabin Luas Tapi Kalau Yang Lain Lain Kayaknya Lo Uduh Sorry Sorry Hampir Kebab Blasen Itu Kalau Kalian Pernah Masuk Ke Wuling Almas Misalnya Kalau Biasanya Pake Wuling Convero Terasa Agak Gimana Agak Sempit Jadi Kan Wuling Almas Modelnya Mengecil Yang Atasnya Bikin Sempit Kalau Bentuknya Kotak Kayak Wuling Convero Mungkin Lebih Luas Jadi Itu Terus Oh Iya Ini Seperti Kalau Kursi Yang Jok Belakang Itu Dilipatnya Bisa Kayak Onda Freed Wah Wuling Convero Mantep Banget Sepeda Nanti Bisa Masuk Berdiri Mungkin Dua Bisa Yang Sepeda Yang Bagian Belakang Masuk Dulu Kemudian Baru Yang Sepeda Yang Rodanya Bagian Depan Itu Masuk Belakangan Luas Jadi Itu Masalah Kabin Wuling Convero Terus Kira-kira Pengalaman Kalian Dengan Kabin Wuling Convero Itu Apa Misalnya Pernah Bawa Belanjaan Yang Banyak Kalau Aku Sering Untuk Belanja Tapi Belanja Kayaknya Belum Pernah Biasanya Kan Aku Belanja Untuk Ini Untuk Sualayan Belanjanya Di Indogrosir Buahnya Memuat Banyak Kalau Yang Belanja Kecil Kecil Belanja Besar Seperti Minyak Goreng Terus Minuman Air Minum Kemasan Itu Ada Apuah Fit Apa Lagi Minuman Minuman Apa Itu UC C1000 Terus Apa Lagi Ya Banyak Cukup Banyak Biasanya Aku Kan Belanja Langsung Untuk Dua Dua Konkret Satu Untuk Toko Sembako Ini Tantanya Nagung Satunya Untuk Dijual Di Sualayan Apu Ting Kalau Pakai Ini Mantap Atau Kalau Pakai Buling Almas Nanti Bisa Enggak Ya Belum Bernah Coba Jadi Itu Guys Mudah Mudah Kalian Yang Pemilik Buling Convero Yang Pernah Membawa Barang Atau Membawa Sepeda Atau Lebih Ekstrim Lagi Bawa Apa Merasakan Kelegaan Buling Convero Kabinnya Silahkan Comment Di Bawah Ini Dan Mudah Mudah Video Singkat Ini Bermanfaat Dan Ya Ini Untuk Ini Guys Biar Enak Lagi Bikin Video Karena Sudah Lama Tidak Bikin Video Rasanya Wah Aneh Video Makanya Kita Bikin Video Jadi Itu Ya Guys Mungkin Lain Kali Kita Sambung Lagi Mudah Bermanfaat Ada Kurangnya Tolong Dimaafkan Ada Lebihnya Diambil Nikmahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ini Mau Servis Sepeda Guys Bullying Convero Bagasinya Lumayan Bisa Muat Dua Sepeda Satu Di Atas Hati Hati Harus Ano Guys Biar Tidak Kena Apa Kena Interior Ini Masih Kena Sedih Nggak Apa Jauh Servis Ya Harus Pakai Mobil Ini Kalau Kursinya Kayak Honda Freed Yang Belakang Itu Enak Bisa Ditekuk Samping Nanti Sepedanya Bisa Masuk Berdiri Guys Usul Kedepannya Kayak Gitu Kalau Bisa Jok Paling Belakang Itu Bisa Ditekuk Samping Kanan Samping Kiri Nanti Longgar Banget Sepeda Langsung Bisa Berdiri Kedepan Karena Sudah Kapten Sit Bisa Terima Kedepan Bisa Samping Berdiri matikan sih guys mesinnya